Kabar Timnas Garuda Jadwal 16 besar Piala Asia 2023 Laga Timnas Indonesia jadi pembuka Gelandang Liverpool ketemu lawan Timur Tengah Timnas Indonesia menjalani laga pembuka babak 16 besar Piala Asia 2023 Adapun Gelandang Liverpool Wataru Endu akan berdiri Timur Tengah Piala Asia 2023 telah memasuki Pase Knockout Tepatnya babak 16 besar Sejarah pun tercipta dengan Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Capaian tersebut merupakan pertama kalinya dalam sejarah Timnas Indonesia di ajang Piala Asia Selama ini, skuad Garuda belum pernah lolos di Pase Group Selama berpatifasi di kompetisi paling akbar se-Asia tersebut Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Dengan status salah satu peringkat 3 terbaik Dengan status tersebut, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan salah satu lawan kuat yaitu Australia Pertandingan antara Timnas Indonesia akan menjadi laga pembuka babak 16 besar Piala Asia 2023 Laga Australia versus Indonesia Sendiri akan berlangsung di Stadion Jasim bin Hamad pada minggu tanggal 28 bulan 1 2024 Waktu setempat atau pukul 18.30 Pertandingan melawan Australia akan menjadi ujian berat bagi Jordi Ahmad dan kawan-kawan Selain laga Australia versus Indonesia, pertandingan seru lainnya juga akan terjadi di babak 16 besar Salah satunya adalah pertemuan antara Bahrain dan Jepang Timnas Jepang bertemu dengan Bahrain setelah lolos sebagai runner-up grup D Wataru Endo dan kawan-kawan akan menghadapi Timnas Bahrain di Stadion Altumama pada Rabu tanggal 31 bulan 1 2024 Waktu setempat atau pukul 18.30 Di pertandingan lain, klub kuat lainnya, Timnas Korea Selatan juga bertemu dengan wakil timur tengah lainnya, Arab Saudi Namun, Korea Selatan akan bertemu Arab Saudi sehari sebelum pertandingan Bahrain versus Jepang Selain Indonesia, ada negara ASEAN lainnya yang juga berhasil lolos ke babak 16 besar, yakni Thailand Thailand akan berhadapan dengan Uzbekistan di Stadion Al Jano pada Selasa tanggal 30 bulan 1 2024 Waktu setempat atau pukul 18.30 WIB Berikut, jadwal lengkap babak 16 besar Piala Asia 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!